Al-Falah Bloso yang kita tunggu-tunggu batasan ilmunya beliau Al-Mukarrom Romal G.H. Ahmad Bahawudin Nur Salim dan para khadirin baik yang diundang ataupun yang tidak diundang karena tinggalkan ini banyak muhibinya yang kami hormati dan seluruh teman-teman Fatihl Wahab akhir yang kami banggakan dan seluruh teman-teman Santri Al-Falah Bloso yang kami cintai Alhamdulillah terlebih dahulu ini karena kalau Gusbah itu kan sudah terkenal kalau kalian belum nah ini kalian perkenalkan diri saya dulu semoga kalian mungkin barokahnya Gusbah ini jadi terkenal nama saya Fi'at Abdullah Santri asli asal Temanggung Temanggung Jawa Tengah Kota Tembakau Tembakau nya mesti enak kalau Temanggung nah terus beliau-beliau yang di depan lagi Sidoyo Jago-jago Al-Falahim Wurut saya geng Gus To'e Gus Kausar Gus Wahim dan Gus Ma'umun lagi beliau menerus para masyaih kita dan yang di sampingnya Gus Kausar beliau adalah Gus Bahak dan itu Gus Bahak ini Miko supaya penasaran sebenarnya Gus Bahak itu track recordnya itu seperti apa kok sampai diundang seminar Al-Falahploso nah ini kan dari pertanyaan kali ini jadi kalau gajakan sedikit profil dari Gus Bahak mana kipirin beliau namilipun Kiai Haji Ahmad B. Nursalim alamatnya dari Kragen Narukan Rembang beliau adalah putra dari Kiai Nursalim al-Habib murid dari Kiai Arwan Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kacen dan beliau juga masih kerapat dengan Mbah Hamid Pasuruan dan Mbah Hamid Bawu-Bawu Lassen jadi nasab beliau itu ulama-ulama besar tapi saya pernah dengar langsung dari beliau pas pada waktu Basul Masail di Perenceng beliau itu merasa sial dalam masalah nasab itu merasa sial karena beliau itu kalau dari Bawu-Bawu itu cucu butuh dari istrinya Goskaw saya yaitu Neng Jazi nah mungkin termasuk salah satu beliau ini kerso rawuh di ma'an kita di penduduk kita ini karena khawatir kualap dengan simbahnya soalnya yang mengundang langsung itu ya simbahnya termasuk termasuk salah satu cucu yang lebih sepuh dari simbah ini gaya gusbah ini gusbah dan haifalan Al-Quran di bawah ayahnya sendiri yakni Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh pada usia remaja beliau dititupkan oleh ayahnya kesindah ma'inun subar sarang lagi pondek sarang inilah beliau mulai nampak akan ketajaman ilmu fikih tafsir dan hadis bisa kita dengarkan kan keilman beliau itu ketika di Instagram Instagram Facebook atau Youtube itu kan membuat orang itu jangan suka bahagia merasa tidak susah karena beliau itu kampanyenya ya bikin orang bahagia terus ini riwayat pernikahan ya walaupun saya sendiri belum menikah tapi teman-teman ini juga karena sulitnya Fatir Wahan ini banyak yang bilang terus nikah dulu tapi teman-teman yang sisa di sini ini alhamdulillah mugi-mugi inggal-inggal kebangga terus untuk riwayat mengajarnya beliau juga mengajar di pembakannya sendiri yang ini dimarukan mengajar di Anwar Sarang dan juga mengajar tafsir di UII Universitas Islam Yogyakarta nah di UII ini beliau itu termasuk ketua tim Lajit Nahmushaf bahkan dari para Mufasir yang gelarnya ini searah-arah mulai Profesor Dokter dan Ahli-Ahli Al-Quran dari Seantara Nusantara diantaranya adalah beliau Profesor Dokter Kurai Syihab Profesor Zaini Dahlan dan Profesor Sohaib dan lain-lain beliau ini termasuk ketua mikun itu luar biasa berikan aplaus kepada beliau bahkan ini ada pengatuan langsung dari Profesor Dokter Kurai Syihab bahwa beliau Goswab itu bukan hanya seorang Mufasir tapi dia itu berperan ganda disamping sebagai Mufasir juga Mufasir yang fakih karena biasanya beliau menerangkan ayat itu fikihnya itu mesti keluar itu bukti kenalimannya beliau yang statusnya itu adalah Mufasir yang fakih semoga kita mendapatkan keluarganya untuk selanjutnya ini mari kita simak bersama tahu-tahu dari beliau semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita semua yakni dalam seminar dengan tema membunyikan kitab salaf di era milenial untuk selanjutnya kami sumangga akan waktu sepenuhnya datang beriogus waktual soh panggilan kalau sumangga akan